Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kau ingin tetap di sini Kau ingin tetap di sini Dan memandang kita wajahmu 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 Sungguh baik Kami naikkan syukur kami padamu Meskalah yang ku kerjakan bagi kami Semua baik Teramat baik Yesus Mari berseru memanggil nama Tuhan Sempat dialami lagi Bapak Ibu sekarang Kami memuji namamu Kami tinggikan namamu Tuhan Yang berkuasa di hidup kami Kami bersyukur padamu Kau tunjukkan jalan-jalanmu Kau nyatakan kekuatanmu Kau nyatakan jalan-jalanmu Terima kasih ya Tuhan Buat hadiratmu yang indah Yang kami nikmati Yang kami nikmati Oh Yesus Tuhan Dalam kelemahan kami Kuasa-Mu dinyatakan Saat ini ya Tuhan Dalam hal apapun yang terjadi Dalam hidup kami Dalam kuasa-Mu dinyatakan Saat ini ya Bapak Yang kami mau Bawa kami lebih Lagi menyebabkan Bawa kami lebih Dalam menikmati Hadiratmu Tuhan Jika lala paka lala Lala la 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 Paralala la 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 Baya senar-la la 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 Lama Jika lala paka lala la Baya senar-la la 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 Kau nyatakan Tuhan Kau nyatakan kasih Tuhan Kau nyatakan karya keselamatan darimu Kau kejahatkan bagi kami Hadiratku berubah kami Hadiratku berubah di kami Hadiratku Kau nyatakan karya keselamatan darimu Kau nyatakan karya keselamatan darimu Kami membagi yang namamu Kami berseru memuliakan apa Kau nyatakan karya keselamatan darimu Kau nyatakan karya keselamatan darimu Kau nyatakan karya keselamatan darimu Terima kasih. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menuhi kami Dan berkuasa Alamat ini Selamat menikmati 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 Itulah kuasa roh kudus. Tuhan terima kasih Tuhan kami butuh kuasamu ya Tuhan. Kuasa yang hebat itu. Bekerja di tengah-tengah kami. Mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan terima kasih. Pakai kami Tuhan untuk melihat seluruh keluarga kami diselamatkan. Seluruh keluarga kami dilepaskan dari segala ikatan kuasa gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kuasa ini akan membawa ya Tuhan seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami kasih melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Doa, saudaraku. Doa, saudaraku. Doa, saya rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja. Bekerja. Doa, saudaraku. Kau bisa berdoa untuk anak-anakmu. Berdoa untuk anak-anakmu. Berdoa untuk anak mantumu. Bahkan cucu. Berdoa untuk orang Tuhan. Berdoa untuk orang Tuhamu, Yesus. Berdoa, saudaraku. Berdoa untuk keselamatan mereka. Terima kasih. Yesus berlebih besar, tidak lalu, tidak lalu Yesus berlebih besar, Yesus berlebih besar Dan kami percaya ke Allah yang menjawab doa-doa kami pada saat ini Karena kami ya Tuhan yakin kuasa yang hebat itu sedang bekerja di dalam hidup kami Di tengah-tengah kami, bagi mula yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada apa yang kami doakan dan pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Aku percaya Tuhan, ucijat itu masih ada Urapi hambamu, tidak menyampaikan pesan firmanmu Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman Dengan hati gembira, sama-sama katakan Amin, tangan yang meriah saudara Silahkan berubah ibu bapak Shalom saudara Nah hari ini saya berikan judul daripada kotbah saya Yaitu betapa hebatnya kuasa roh kudus bagi kita Bagi kita yang mana? Bagi kita yang per-percaya Kita baca ayatnya ini saudara Efesus 1 ayat 19 sampai 21 Ya saya berharap bahwa kotbah saya hari ini Akan membekali kita Ya kan? Ya akan membekali kita Ya kan? Untuk kita bisa mengalami yang namanya Pertumbuhan iman Iman percaya kepada perkataan firman Tuhan ini Bahwa dikatakan apa? Betapa hebat apa? Kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk baca sama-sama Dari awal betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam apa? Kristus Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga Ayat 21 Jauh lebih tinggi Daripada segala pemerintah Dan penguasa Dan kuasa Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Katakan amin Saya coba baca ulang-ulang Daripada ketiga ayat ini Saya dapatkan kebenaran yang begitu dasyat Saudaraku Ya Paulus Firman Tuhan ini menyebut Betapa hebatnya Kuasa roh kudus Bagi kita yang Percaya Apa bentuk kehebatannya Rasul Paulus menggambarkan Saudaraku Bekerjanya roh kudus yang hebat itu Ya kan Di dalam apa Kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Dia bangkitkan Dari alam maut Dari kerajaan maut Dari sesuatu yang Paling bawah Saudaraku Ya Lalu mengangkat dan mendudukan Kristus Di sebelah kanan Allah Bapak Di surga Mengangkat Naik Ketempat Yang paling tinggi Kita baca ini Kita baca Tapi kalau kita minta renung Kita renung Kita pikir Kita kontemplasi Kuasa ini apa sih Kuasa siapa Kuasa roh Kudus Pada waktu Saudara dan saya Bertobat Percaya Yesus itu Tuhan Kita dibaptis Selam Maka pada saat Itulah Roh kudus Yang membangkitkan Yesus dari kematian Dari alam maut Dari kerajaan maut Dari tempat yang Paling bawah Itu mengangkat Naik Sampai ke tempat Yang paling tinggi Dan mendudukan Kristus Di sebelah kanan Allah Bapak Kuasa roh kudus itu Kuasa roh kudus itu Ada dimana Di hati kita Saudara Katakan amin Jadi saya Lihat saudara Kuasa roh kudus ini Ya Mengangkat Kristus Naik Tinggi Alkitab pertama Melampaui siapa Saudara Segala kuasa gelap Ya Melampaui segala Penguasa dunia Melampaui Nama-nama Yang dapat Disebut Melampaui Di atas Di atas Jadi artinya gini Saudara Kita ini Orang percaya Yang punya Roh kudus Di dalamnya Punya kuasa Yang bangkitkan Yesus Dengar baik Saudara ku Kuasa ini Ya Ini kuasa Yang He Hebat Katakan amin Kuasa yang He Hebat Melampaui Segala kuasa gelap Kadang-kadang nih Kita sama setan Kita ngerasa Kita takut Sama setan Kenapa kita takut Sama setan Kita takut Sama kuasa gelap Karena kita berpikir Dia lebih hebat Dari kita Dia lebih hebat Dari kuasa Yang ada Dalam diri kita Kenapa kita Mudah takut Dengan hal-hal Yang lain Apapun itu Saudara Disini kuasa ini Melampaui Di atas Segala Nama-nama Yang dapat disebut Nama apa Saudara Nama kuasa gelap Nama sakit penyakit Nama segala gunung persoalan Nama segala kesulitan Apapun nama Kuasa roh kudus Yang membagikan Kristus dari kematian Berkuasa Untuk bekerja Dalam kehidupan kita Yang percaya Katakan amin Artinya apa Saudara kudus Ya Kuasa yang sudah Mengangkat Yesus Naik ke tempat yang Paling tinggi Ya Kuasa itu Kehebatan Kuasa roh kudus itu Juga sanggup mengangkat Naik Ketempat Paling tinggi Dalam kehidupan kita Sekalipun Kita jatuh Terpuruk Sudah jatuh Terpuruk Dan berada Di level Paling rendah Dalam hidup kita Nah sekarang Saya ingin ajak Saudara Untuk coba Merenung Berpikir Introspeksi Kalau kita sudah tahu Bahwa ada kuasa Roh kudus Yang begitu hebat Di dalam diri kita Hati kita Pertanyaannya adalah Mengapa kehebatan Kuasa roh kudus itu Kok tidak Bekerjanya Tidak mengubah Daripada kehidupan kita Kehidupan banyak orang percaya Kenapa kok Kita gak pernah berubah Gak ngalami perubahan Berapa tidak ngalami Perubahan apa-apa Saudara Saya tuh kenali Dan dapetin begini Saudara Ada banyak Di antara kita Masih sulit percaya Kepada Kebenaran Firman Tuhan Yang berkata Betapa hebat Kuasanya Bagi kita Yang percaya Iya kan Kita sulit percaya Kepada perkataan Kebenaran Firman Tuhan Ada kuasa Dalam diri kita Namanya Roh kudus Ada kuasa Roh kudus Yang miliki kuasa Yang begitu hebat Ini yang kita gak percaya Kita masih belum Sulit percaya Kenapa kok kita Sulit percaya Pertanyaan gini Kita selalu Punya pikiran Pikiran Overthinking Kalo ragu Kita selalu Percaya sama Apa yang kita ragukan Kita ragu Kenapa kita Karena kita masih Percaya kepada Perkataan Dusta Kita masih Percaya kepada Kepohongan Iblis Saudaraku Yang udah Masuk Kedalam Pikiran kita Jadi tadi Saudara Salah seorang Pengerja Ya Dia Melaporkan Kepada kami Ya Tentang pelayanan Pribadinya dia Melayani Daripada Satu keluarga Saudaraku Yang diikat Yang dirasuk Oleh Kuasa gelap Dia layani Pelepasan Lalu setelah itu Dibati selam Dan alami Kelepasan Lalu dia cerita Tentang salah satu Daripada Anaknya Anak daripada Ibu ini Yang dilayani Jadi keluarga Yang tiga orang Ini ke ibu Dua orang anaknya Akhirnya dibati selam Dilayani Pelepasan Jadi Pengerja ini Dia cerita Dia bilang gini Pak Anak ini Sedak dari kecil Oleh bapaknya Itu dibilang Kamu ini Ya kan Orang yang Bodoh Kamu ini Gak berguna Bodoh Gak berguma Jelek Kamu gak akan Pernah bisa berhasil Itu diomongin Yang jelek Jelek Tiap hari Sampai itu Masuk ke dalam Kalau kita bilang Lubuk hati Bahasa Alkitab Bahasa sehari-harinya Sampai ke alam bawah Sadarnya Sehingga dia Kemana-mana Lihat diri dia Jelek Gak berguna Bodoh Yang mengakibatkan Apa saudara Perilaku dia Jadi orang yang apa Minder Takut Gak aman Mudah putus asa Saudara Tersinggung Segala macam Karena apa Dia percaya Kepada kebohongan ini Percaya pada Kebohongan ini Padahal Alkitab Mengatakan bahwa Tuhan bilang Kamu berharga Di mataku Aku mulia Dalam pandanganku Lihat aku telah Melukis kamu Di telapak Tanganku Kapan Tuhan melukis Kita Nama kita Di telapak tangan kita Saking beragarnya kita Pada waktu Dia naik ke atas Kayu saling Waktu dia Bentangkan tangannya Pada waktu Tangannya di Apa Paku Lalu mengalir Darah Disitulah Dia sedang Melukiskan Nama kita Kenapa dia mau mati Di atas Kayu saling Saudara Karena kita Berharga Di mata dia Yang ngerti Katakan amin Jadi Saya ingin Bagikan kepada Saudara Begini ya Di balik Semua Perbuatan Dosa Di balik Semua Perilaku Dan kebiasaan Buruk kita Disana Pasti Terdapat Kebohongan Kebohongan Yang kita Percayai Sebagai Kebenaran Saya ulangi Di balik Semua Perbuatan Dosa Perilaku Kebiasaan Buruk kita Disana Terdapat Apa Kebohongan Kebohongan Yang kita Yakini Sebagai Kebenaran Amin Saya Paling Gampang Saya Mau Beritahu Ya kan Kita Beberapa Orang Yang Tidak Terikap Ya Ada Beberapa Orang Percaya Contoh Seorang Sekalipun Sekalipun Judi itu Merusak Dan Menghancurkan Betul Tidak Semua orang Tau kan Judi itu Menghancurkan Merusak Ya Tetapi Ada Masih Banyak Orang Ya Ada Banyak Orang Masih Ya kan Melakukannya Kenapa Karena mereka Mempercayai Kebohongan Ini Kebohongan Yang mengatakan Begini Suatu hari Kelak Aku akan menang Besar Kalau berjudi Aku bisa lunasi Semua hutang-hutangku Lalu aku Kan jadi Kaya Di meja Judi Tanpa Harus Bekerja Keras Ini kan Kebohongan Betul Yang dia percaya Kayaknya Sederhana Kebohongan Ini kan Tapi ini Sudah Ngikat Masuk Kedalam Alam Semua Perkataan Kebohongan Yang masuk Kedalam Lubuk Hati Itu akan Mengubah Diri kita Menjadi Pribadi Yang buruk Berpikir Buruk Berkata Buruk Punya Kebiasaan Yang buruk Saya kasih Contoh Lagi Seorang Yang jatuh Terpuruk Jatuh Terpuruk Jatuhnya Dalam bentuk Apalah Jatuh Dalam Segi Moralitas Kenapa Enggak Membangkit Lagi Malah Tambah Jahat Kita Kita Jatuh Ya bisa Orang Berkata Seperti Kalau Kejatuhan Intinya Tentang Seksual Tentang Keuangan Tapi Jatuh Dalam Kesombongan Pun Jatuh Dan Kebencian Itu Jatuh Tapi Yang kita Sadar Kalau Jatuh Dalam Kesombongan Orang Biasanya Nggak Sadar Dia Ngerasa Nggak Jatuh Seorang Yang Jatuh Terpuruk Mengapa Dia Tidak Pernah Bangkit Dan Buli Kembali Karena Dia Percaya Kepada Kebohongan Kebohongan Bukan Perkataan Kebenaran Firman Tuhan Yang berkata Orang Benar Tujuh Kali Jatuh Lalu Dia Bangkit Kembali Firman Tuhan Ngatakan Apa Sudara Perkata Kebenaran Ya kan Orang Ya kan Orang Benar Sudaraku Ya kan Ya kan Dia Kalau Jatuh Tidak Terletak Sebab Apa Ada Tangan Tuhan Yang Menopang Tangan Tapi Karena Dia Percaya Kepada Kebohongan Kebohongan Dibilang Ya kan Sudara Ya kan Saya Ini Udah Nggak Berguna Lagi Saya Sudah Jatuh Saya Nggak Berguna Lagi Saya Udah Nggak Berharga Lagi Saya Sudah Banyak Dosa Saya Sudah Banyak Kesalahan Semua orang Udah Benci Saya Orang Udah Nggak Percaya Saya Ya Sudahlah Waktu Kita Berpikir Berkata Seperti Itu Disitulah Kita Menjadi Tawanan Daripada I Hebatnya Kuasa Rokudus Yang Bangkitkan Yesus Dari Kematian Dari Tempat Yang Paling Bawah Dia Angkat Naik Kuasa Itu Ada Di Kita Nggak Bisa Kerja Kan Kuasa Ini Berkuasa Sejatuhnya Kita Masih Ada Di Bumi Yesus Sudah Di Bawah Bumi Jatuhnya Yesus Untuk Menanggung Dosa Kita Aib Kita Rasa Malu Kita Saudara Dia Tanggung Itu Dia Jatuhnya Nggak Ke Bumi Sampai Ke Bawah Bumi Alam Maut Katakan Amin Kejatuhan Kita Belum Sampai Alam Maut Belum Jatuh Sejatuh Yesus Bahkan Naik Ke Surga Yang Ngerti Katakan Amin Kita Nggak Jatuh Sejauh Sedalam Yesus Apakah Rok Kudus Sanggup Angkat Kita Sanggup Selamat Di Dunia Ini Bahkan Bisa Naik Sampai Surga Amin Saudara Ya Kuasa Rok Kudus Itu Bekerja Dan Mengubah Hidup Kita Hanya Apabila Kita Percaya Kepada Perkataan Kebenaran Firman Tuhan Nah Saya Saya Mau Ngomongin Sama Itu Lama Saya Mau Bicara Tentang Murid Murid Yesus Sekarang Jadi Dari Kecil Itu Orang Yahudi Yang Semua Yahudi Mulai Dari Simon Jakobus Yohan Semua Pokoknya Itu Yahudi Tulen Mereka Dari Kecil Sudah Dapat Pengajaran Pengajaran Tentang Mesias Itu Hidup Mesias Itu Hidup Sudah Bisa Hidup Mesias Tidak Akan Mati Sudara Dia sudah Belajar Yang kedua Adalah Orang Yahudi Najis Kalau Duduk Makan Sama Orang Bukan Yahudi Orang Kafir Itu Orang Yahudi Tidak Makan Makan Yang Haram Ada Banyak Sekali Dalam Perjalanannya Sudara Tahu Apa Yang Terjadi Yesus Berkata Bahwa Pada Awalnya Menurut Kamu Siapa Aku Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Jadi Pada Waktu Dapat Pau Wahyuan Ini Itu Masih Selaras Dengan Apa Sudara Apa Yang Dia Percayai Bahwa Mesias Adalah Anak Allah Yang Hidup Tidak Lama Kemudian Setelah Petrus Bicara Seperti itu Yesus Bicaranya Apa Tidak Lama Kemudian Beberapa Jam Yesus Berkata Anak Manusia Akan Pergi Ke Yerusalem Untuk Menderita Aniaya Sengsara Dari Tua Tua Yahudi Dia Akan Mati Disalibkan Tapi Pada Hari Ketiga Dia Akan Bangkit Apa Reaksi Daripada Orang Yahudi Yang Bernama Simon Petrus Dia Dorong Yesus Eh Sekali Tidak Terjadi Seperti itu Jangan Ngomong Seperti itu Kenapa Didorong Karena Taurat Ajaran Yang Diterima Adalah Mesias Tidak Mungkin Mati Mesias Tidak Mungkin Mati Tidak 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 Dihardik Sama Yesus Hei Iblis Kau Nih Kau Mau Mencegah Daripada Aku Iblis Karena Dia Percayanya Mesias Itu Hidup Tidak Pernah Mati Kalau Mesias Tidak Pernah Mati Mesias Tidak Pernah Menaklukan Alam Maut Kuasa Maut Kerajaan Maut Dan Iblis Nah Ini yang Mau Dipelihara Pikiran Ini yang Pelihara Oleh Iblis Kebohongan Ini yang Mau Dipelihara Oleh Iblis Supaya Semua Orang Yahudi Sampai Hari Ini Tidak Percaya Yesus Mati Itu Yang Menyebabkan Yahudi Dapat Yesus Saudara Nah Sekarang Bagaimana Bagaimana Murid-murid Bisa Percaya Sama Yesus Akhirnya Tuhan bilang Kamu Jangan Pergi Ke Mana-mana Ya Pas Dia Mau Ya kan Setelah Dia Mau Lek Ke Surga Kamu Tetap Ada Di Yerusalem Sampai Nunggu Janji Bah Janji Bapak Saudara Apa Yang Terjadi Saudaraku Ya Setelah Histek Surga Sepuluh hari Kemudian Apa Roh Kudus Kalau Saudara Baca Di kisah Pasar Dua Kisah Pasar Dua Saudaraku Ya Saudara bisa Baca Ayat Dua Sampai Empat Disukai Alkitab Pada hari Pentakosta Murid-murid Sedang Berkumpul Bersama Dengan Sehati Berdoa Nyembah Nyembah Tiba-tiba Nampak Ada Lidah-lidah Api Betul Saudara Keatas Hinggap Keatas Apa Kepala Para murid Ya Kemudian Roh Kudus Yang Memberi Murid-murid Apa Mereka Mulai Berkata-kata Dengan Bahasa-bahasa Lain Saudara Untuk Mengatakannya Jadi ada dua hal Hinggap Di kepala Ini bicara Apa Roh Kudus Mengubah Pikiran Mereka Roh Kudus Menepus Pikiran Mereka Roh Kudus Mengubah Pikiran Mereka Salah Satu Yang Dirubah Adalah Mesias Itu Mati Dan Bangkit Saudara 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 Katakan Amin Dan Memang Dia sudah Lihat Faktanya Bahwa Mesias Mati Dan Bangkit Waktu Maria Magdalena Kasih Tahu Semua Masa Si Yesus Yang Mati Bisa Bangkit Karena Masih Ada Perkataan Dusta Iblis Yang Berkata Bahwa Mesias Tidak Mungkin Mati Saya Dapat Tidak Ini Tidak Sehingga Akhir Rok Kudus Mengubah Mereka Pertama Pikiran Mereka Diperbarui Lalu Mereka Ubah Hidup Para Murid Dengan Cara Apa Diubah Pikirannya Lalu Mereka Mengubah Cara Mereka Berbicara Selanjutnya Kita sudah Tahu Saudara Bahwa Mereka Memberitakan Tentang Apa Mesias Yang Mati Dan Bangkit Pada Hari ketiga Dampaknya Apa Saudara Mereka Di Aniaya Karena Mesias Tidak Mungkin Mati Yang Aniaya Siapa Saudara Makama Agama Dan Lain Sebagainya Ketika Saudara Mulai Tinggalkan Kebohongan Iblis Saudara Percaya Kebenaran Firman Tuhan Pasti Saudara Akan Mengalami Aniaya Tetapi Ketika Saudara Tinggalkan Perkataan Bohong Daripada Iblis Percaya Kebenaran Firman Tuhan Apa Yang terjadi Kuasa Yang hebat Itu Kuasa Ruh Kudus Yang hebat Itu Akan Bekerja Mengubah Hidup Saudara Yang Percaya Katakan Amin Mengubah Hidup Saudara Mengubah Keadaan Saudara Dan Tuhan Akan Pakai Hidup Saudara Menjadi Saksinya Yang Luar Biasa Katakan Amin Saudara Nangkep Nggak Disini Katakan Amin Jadi Apa Yang Membuat Ruh Kudus Yang hebat Dalam Diri Kita Bisa Bekerja Kita Harus Selesaikan Semua Kebohongan Yang Selama Ini Kita Percayai Kebohongan Yang Masih Kecil Kita Bila Cari Duit Susah Banyak Nabung Tapi Jangan Ngasih Siapa Siapa Apalagi Gereja Gereja Udah Kaya Kamu Nggak Usah Beri Itu Kebohongan Kikil Jangan Gampang Gampang Percaya Sama Orang Keliatannya Bagus Jadi Kalau Kita Setelah Ngandalkan Kekuatan Kita Sendiri Banyak Di Tipe Orang Sekali Kita Punya Pengalaman Buruk Tentang Seseorang Iblis Bicara Jangan Lagi Percayai Dengan Orang Tipe Seperti Ini Lalu Kita Buat Penghakim Atas Itu Lalu Kebohongan Kita Percayai Itu Semakin Kita Mengecilkan Kuasa Ini Bekerja Saudara Bisa Mengerti Saya Sudah Bahas Tentang People Test Justru Orang Orang Yang Melukai Yang Merugikan Yang Menyakiti Yang Menganyaya Tuhan Bisa Pakai Mereka Sebagai Golden Connection Golden Connection Itu adalah Orang Orang Yang dipakai Tuhan Untuk Menjawab Doa Kita Yang Untuk Mengendapi Janji Tuhan Yang Bisa Membawa Kita Hidup Dalam Pemeliharaan Tuhan Perlindungan Tuhan Berkat Tuhan Itu Golden Connection Sudah Bisa Dikatakan Amin Tetapi Itu Bisa Terjadi Kalau Kita Lulus Tes Lulus Tes Apa Kita Berdamai Kita Tidak Kebencian Tapi Kita Ada Kasih Kepada Mereka Kita Memberkati Mereka Kita Mendoakan Mereka Sudah Bisa Katakan Amin Nah Ini Kuasa Ruh Kudus Ada Beberapa Orang Ngalami Trauma Trauma Karena Keadaan Karena Pernah Ngalami Pressure Tekanan Yang Begitu Hebat Yang Membuat Terjadi Apa Luka Dalam Dalam Diri Keadaan Ada Orang Benar-benar Luka Dengan Kemiskinannya Kalau Sudah Luka Dengan Kemiskinan Waktu Dia Punya Duit Kikirnya Serakanya Dambut Itu Bahaya Dan Bisa Kejam Sama Orang Kalau Ini Gak Ditebus Gak Diselamatkan Karena Banyak Jadi Segala Perilaku Kita Yang Kebiasaan Kita Yang Buruk Segala Perbuatan Perbuatan Jahat Yang Kita Lakukan Dosa Dosa Kita Lakukan Itu Semua Di Balik Semua Itu Pasti Di Sana Ada Kebohongan Yang Kita Percayai Sebagai Kebenaran Makanya Yesus Kata Kebenaran Yang Kamu Ketahui Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Katakan Amin Dan Kebenaran Bisa Memerdekakan Kita Kita Ketahui Hanya Apabila Saudara Dan Saya Memiliki Keintiman Hubungan Dengan Siapa Ruh Ya Ruh Kudus Karena Yang Mengubah Murid-murid Wah Di Hari Pentakosa Itu Titik Baliknya Semua Tradisi Lalu Masuk Saudara Itu Pelan-pelan Langsung Ngejut Petrus Tuhan Mau pakai Petrus Untuk Apa Saudara Memendangkan Orang Bukan Yahudi Perwira Yang Namanya Cornelius Di Kisah Pasal 10 Saudaraku Caranya Gimana Dia Harus Bongkar Dulu Kebohongan Iblis Tentang Yahudi Tidak Boleh Masuk Rumah Orang Kafir Ini Jadi Penghalang Ini Kebohongan Tradisi Tradisi Harus Dihancurkan Benteng Benteng Dihancur Dengan Cara Apa Waktu Dia Doa Saudara Lalu Dia dapat Penglihatan Ada Apa Saudara Binatang Binatang Haram Yang Turun Lalu Tuhan Makan Itu Oh Tuhan Itu Haram Enggak Semua Aku Orang Yahudi Tidak Bisa Makan Makan Bidatang Haram Apa Yang Dinyatakan Halal Tuhan Jangan Kau Haram Makan Itu Rupanya Tuhan Punya Maksud Haram Masuk Rumah Orang Kafir Saudara Hidup 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 Kita Kenapa Kita Gak Diberkati Katanya Kuasa Ruh Kudus Hebat Tidak Lagi Ada Orang Miskin Semua Firman Bagus Tapi Terjadi Hidup Hidup Saya Karena Kita Masih Percaya Pada Kebohongan Itu Kenapa Kita Tidak Mau Ampuni Orang Itu Wah Nanti Dia kurang Ajar Sedikit Sedikit Saya Sudah Banyak Ampunin Suami Saya Kok Saya Sering Memberi Soal Soal Puasa 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 Ada Kebohongan Sakit Hati-hati Gini Ada Banyak Melayani Melayat Melayat Aku Ini Bintangnya Aku Ini Sionya Dia Yang Mati Sionya Apa Bintangnya Apa Wah Ini Gak Bisa Jadi Aku Gak Bisa Melayat Sedara Ada Ada Banyak Hal Seperti Kayak Keliasannya Bagus Ini Hati-hati Kebohongan Saya Tuh Gak Bisa Kalau Gak Makan Narkoba Aku Gak Bisa Kalau Gak Minum Alkohol Aku Tuh Gak Bisa Itu Kebohongan Aku Gak Bisa Lepasin Dia Kalau Aku Lepasin Dia Nanti Dia Akan Begini Begini Jadi Aku Kesian Gak Enak Ada Iblis Bermain Kebohongan Iblis Bermain Ikatan Jiwa Harusnya Ikatan Roh Kenapa Kok Susah Kita Ini Orang Tua Lihat Anak Kita Bukan Dia Pacarnya Bukan Dia Kita Lihat Kedepan Ini Anak Tidak Cocok Tapi Anak Kita Masih Kayaknya Bucin Budak Budak Cinta Karena Dia Terikat Dengan Emos Emosinya Perasaannya Nah Sekarang Gimana Kita Sampai Orang Tua Itu Cuman Modal Kita Kita Percaya Bahwa Tuhan Tidak Akan Beri Jodoh Yang Beda Visi Gak Sesuai Panggilan Dia Pasti Berikan Jodoh Buat Anak Kita Yang Selaras Dengan Panggilan Tuhan Dalam Hidup Anak Kita Katakan Amin Ya Yang Seimbang Yang Apa Kita Membuat Itu Fokusnya Yang Positifnya Itu Bukan Yang Negatifnya Terus Katakan Amin Sekarang Saya tutup Dengan Begini Sudara Jadi Pentingnya Peranan Roh Kudus Roh Kudus Apa Hadirat Tuhan Saya Rasakan Hadirat Peran Roh Kudus Di Mana Dalam Hidup Kita Yang Bisa Membuat Kuasanya Bekerja Dalam Setiap Doa Kita Setiap Tindakan Kita Keputusan Kita Ukurannya Apa Disini Ada Damai Sejahtera Saya Akan Bahas Tiga Kerinduan Yang Harus Ada Ya Kalau Saudara Mau Lihat Kuasa Roh Kudus Yang Hebat Bekerja Hidup Kita Saudara Harus Punya Kerinduan Katakan Kerinduan Ya Punya Kerinduan Ya kan Ada Tiga Kerinduan Yang Buat Roh Kudus Bekerja Dengan Hidup Kita Yang Pertama Saudara Saudara Harus Pelihara Kerinduan Akan Hadirat Tuhan Sosri Harus Pelihara Ini Dan Ini Kerindu Akan Hadirat Tuhan Ini Penting Itu Yang Saya Sebut Dengan Penyembahan Kerinduan Akan Hadirat Tuhan Ini Mendorong Kita Untuk Kita Suka Nyanyi Ya Naikan Ya Menaikan Nyanyian Apa Pujian Ucapan Syukur Apa Penyembahan Masuk Adirat Saya 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 Jelas Ini Membaca Dan Merenungkan Firman Saudara Bisa Merenungkan Firman Kalau Saudara Baca Firman Bisa Enggak Renungkan Firman Kalau Enggak Baca Firman Baca Firman Renungkan Firman Perkatakan Firman Nah Ini Yang Membuat Saudara Ruh Kudus Akan Bekerja Katakan Amin Pada Waktu Saudara Mulai Rindu Akan Hadirat Allah Apa Itu Allah Bersemayam Allah Akan Tinggal Allah Akan Berjalan Di depan Saudara Katakan Amin Dia Akan Mematakan Menghancurkan Pintu Pintu Tembaga Mematakan Palang Palang Besi Yang Dikatakan Amin Sehingga Kita Bisa Dibukakan Dan Menemukan Harta Kekayaan Yang Tersembunyi Yaitu Pengertian Ya Saudara Hikmat Pengetahuan Sehingga Kita Bisa Mengenali Ya Ini Kehendak Tuhan Ini Jalan Yang Harus Saya Pilih Yang Mengerti Katakan Amin Yang Kedua Adalah Saudara Terus Punya Kerinduan Apa Kedua Pertama Adalah Kerinduan Akan Hadirat Penyembahan Yang Kedua Adalah Kerinduan Akan Apa Penuaian Jiwa Jiwa Saudara Harus Punya Kerinduan Akan Penuaian Jiwa Jiwa Saudara Harus Punya Kerinduan Cuma Orang Kristen Ada Banyak Sekarang Orang Kristen Dengar Lagi Mikirin Tentang Penuaian Jiwa Minimal Seluruh Keluarga Saudara Diselamatkan Katakan Amin Harus Ada Kerinduan Itu Karena Roh Kudus Selalu Bekerja Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Terus Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Apa Saksiku Jadi Saksi Tujuan Itu Apa Supaya Banyak Orang Bisa Percaya Katakan Amin Ini Penting Harus Ada Kerinduan Jadi Saudara Doa Harus Banyak Berdoa Supaya Banyak Jiwa Bisa Diselamatkan Bertobat Dan Diselamatkan Katakan Amin Doakan Itu Tiap Hari Paling Tidak Keluarga Saudara Orang Orang Yang Saudara Kasih Sahabat Sahabat Rekan Kerja Rekan Pelayanan Semuanya Saudara Doakan Supaya Mereka Terpelihara Mereka Semuanya Diselamatkan Ya Penuh Jiwa Saudara Sepunya Kalau Ketemu Orang Pernah Enggak Saudara Masih Bersaksi Tentang Kasih Tuhan Nginjili Dia Kalau Dia Udah Lama Enggak Ke Gereja Atau Dia Orang Kristen Ajak Dia Ke Gereja Pernah Ada Ini Perlu Ada Baru Rokudus Saudara Bisa Lihat Bagaimana Kuasa Yang Hebat Dari Rokudus Itu Bekerja Dalam Doa Doa Saudara Dalam Pekerjaan Saudara Dalam Kehidupan Saudara Yang Percakapan Amin Harus Ada Pertama Penyembahan Kedua Penginjilan Yang Ketiga Adalah Pemuritan Saudara Semuridkan Orang Kerinduan Akan Kedatangan Tuhan Orang Yang Merindukan Kedatangan Tuhan Pasti Orang Ini Mau Melakukan Apa Pemuritan Jadikan Pergilah Dan Jadikan Semua Bangsa Muridku Baptis Mereka Ajar Mereka Untuk Melakukan Dan Ketahu Aku Akan Menyertai Kamu Senang Biasa Sampai Akhir Jaman Kita Harus Punya Kerinduan Akan Kedatangan Tuhan Kedatangan Tuhan Ada Dua Kedatangan Yang Pribadi Mungkin Jemput Kita Secara Pribadi Untuk Pulang Yang Kedua Adalah Kedatangan Tuhan Yang Bisa Juga Secara Bersama Sama Untuk Angkat Kita Semua Tapi Paling Tidak Saudara Punya Kerinduan Cepat Datang Tuhan Maranatha Nah Kalau Ini Ada Pasti Kita Ingin Jadi Saksi Mau Berbuah Kita Ingin Berusaha Untuk Semakin Dengan Kris Lema Lembut Rendah Hati Lalu Kita Ingin Semua Bangsa Semua Orang Ya Makin Percaya Makin Bertumbuh Imannya Ya Makin Rindu Akan Hadirat Tuhan Dia Juga Punya Kerindu Untuk Menangkan Jiwa Itulah Pemuritan Katakan Amin Jadi Tiga Kata Ini Yang Saudara Penyembahan Penginjilan Pemuritan Ini Harus Terus Bergulung Dalam Hidup Kita Sehingga Permultiplikasi Terjadi Sehingga Banyak Orang Akan Menjadi Murid Tuhan Dan Diselamatkan Katakan Amin Saudara Mau Menikmati Betapa Hebatnya Kuasa Rokus Dalam Dalam Hidup 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 Luar Biasa Saya Ingin Saksi Sedikit Saya Melihat Bahwa Memang Inilah Cara Tuhan Cara Tuhan Untuk Memakai Kita Untuk Menuai Jiwa Jiwa Saya Melihat Bapak Lewat Sekolah Betesda Saudaraku Yang Hari-hari Ini Apalagi Tahun Ajaran Baru Kita Punya Murid Berlipat Berlipat Ganda Dampaknya Saya Melihat Murid Muridnya Bisa Kita Menangkan Plus Orang-orang Tuanya Bukan Cuman Saudara Ngantar Ke Sekolah Tapi Hari Minggu Mereka Datang Ke Gerja Lalu Lewat Sekolah Betesda Ini Kita Tiap Bulan Itu Ada Ibadah Pelajar Sekota Palembang Jadi Ada Grup-grup Untuk Tiap-tiap Sekolah Anak-anak Kita Undang Untuk Datang Ibadah Dan Ini Penua Yang Luar Biasa Kita Ajak Mereka Nyembah Lalu Kita Motivasi Mereka Untuk Bersaksi Menginjil Kita Dorong Mereka Untuk Punya Murid Saudaraku Supaya Apa Supaya Kuasa Rokudus Kehebatan Kuasa Rokudus Itu Bisa Bekerja Dalam Hidup Mereka Sampai Kepada Masa Depan Mereka Kata Namanya Sudah Kemarin Sudah Kurang Lebih Tujuh Ratusan Orang Lebih Anak-anak Muda Semua Mereka Semuanya Memuci Tuhan Menyembah Ngalami Ngalami Tuhan Itu Dua hari Selasa Dan Rabu Saya Lihat Selasa Anak-anak Muda Semuanya Ngalami Jamahan Tuhan Wow Ini Masa-masa Yang Luar Biasa Saudara Mau Menikmati Hebatnya Kuasa Rokudus Dalam Hidup Saudara Saudara Mau Amin Tiga Hal Pelihara Api Ini Api Penyembahan Api Pengincil Api Pemuritan Ini Harus Ada Ya Saudara Saya sudah Selesai Saya berdoa Pesan hari Ini Memberkati Saudara Yuk kita akan bagi Berita Keperu Berikan Ku Hati Kita siapkan Diri Tumpahkan Perjawab Kudus Hati Yang Ber Mengen Balaskan Sih Hati Berikan Ku Hati Seperti Mata Memandang Ku Yang Di Sel Lili Ku Berikan Ku Tangan Ku Memang Ku Berikan Ku Kasu Berikan Ku Katiku Melangkap Dalam Rencana Ku Berikan Ku Berikan Ku Berikan Ku Berikan Ku Berikan Ku Tuhan aku berdoa Biarlah Tuhan Kehebatan Daripada Kuasamu Kuasa Yang Mustahil Buat Kami Orang Percaya Anak 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 Yang Ngalami Ikatan Kuasa Gelap Ya Tuhan Biarlah Lewat Kebenaran Firman Ini Mereka Semuanya Dimerdekakan Tuhan Anak 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 Tuhan Yang Sedang Mengalami Serangan Serangan Daripada Kuasa Gelap Serangan Daripada Si Iblis Dan Pikiran Mereka Aku Hari Ini Tuhan Aku Nyatakan Mereka Diberdekakan Dalam Nama Yesus Anak Anak Yang Diikat Dengan Segala Roh Ketakutan Karena Penyakit Yang Sedang Mereka Derita Hari Biarlah Tuhan Mereka Tidak Mempercaya Kebohongan Daripada Iblis Penyakit Ini Tidak Mendatangkan Kematian Tapi Untuk Menyatakan Kemulian Allah Saudara Percaya Mucicat Masih Ada Buat Saudara Terima Kasih Tuhan Kami terima Kesembuhan Itu Tuhan Kami terima Ya Tuhan Jawaban Terobosan Atas Segala Doa Doa Kami Sebab Apa Yang Telah Kuteruskan Kepadamu Telah Kuterima Dari Tuhan Yaitu Tuhan Pada Malam Waktu Serahkan Mengambil Roti Dan Sudah Itu Yang Mengucap Syukur Atas Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kami Perbuatlah Ini Menjadi Peringat Anak Anak Saudara Bukankah Roti Tangan Kita Ada Pesuan Kita Dengan Tubuh Kristus Mari Makan Dalam Demikian Juga Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini Perjanjian Baru Ini Menterikan Darak Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringat Anak Anak Saudara Bukankah Cawan Perjanjian Ini Atas Kita Ucapkan Syukur Kristus Mari Minum Dalam Nambis Terima Kasih Terima Kasih Yesus Ku Beri Cukup Hanya Lagi Ya Alam Sampai Ku beri syukur Banyaklah Bisa Beri Yesus Mari Bukanku tangan kita Kekasih Kristus Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dibadalah Bapak Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Persuah yang manis Seperti rohol kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Yesus datang Menyebutkan permai Dan sampai selama-lamanya Semoga kita percaya Diberkati Sama-sama katakan Amin Tuhan berkati Sudah semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!